Pada pagi hari ini, marilah kita saksikan video Company Profile berikut ini. PT. Ace Oldfields merupakan sebuah perusahaan manufaktur peralatan pengecatan yang telah berdiri sejak tahun 1989. Awalnya bernama PT. Ace Penbrush. Pada tahun 1996, perusahaan berubah nama menjadi PT. Ace Oldfields yang telah menyediakan peralatan pengecatan terkemuka selama lebih dari 30 tahun bagi seluruh masyarakat Indonesia. PT. Ace Oldfields mengekspor produk-produk berkualitas ke mancanegara antara lain Amerika Serikat, Kanada, Thailand, Singapura, Australia, Selandia Baru, Kepulauan Fiji, dan sekitarnya. PT. Ace Oldfields merupakan salah satu perusahaan yang terpilih untuk mendapatkan fasilitas kawasan berikat mandiri dari pemerintah Indonesia. Sejak terbentuknya PT. Ace Oldfields, perusahaan berpegang teguh pada visi untuk menyediakan peralatan pengecatan berkualitas yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Selalu bersikap profesional, menerapkan good corporate governance, dan menjaga kesejahteraan sumber daya manusia yang berada di bawah naungan perusahaan merupakan hal-hal yang diperjuangkan PT. Ace Oldfields untuk mencapai visi tersebut. Dengan menggunakan teknologi manufaktur dari Australia, PT. Ace Oldfields mampu memproduksi peralatan pengecatan secara efektif dengan kualitas terbaik, tentunya juga dengan harga yang terjangkau bagi konsumen. PT. Ace Oldfields juga merupakan perusahaan lokal pertama yang memproduksi produk kuasrol secara independen di Indonesia. Produk roller ini menjadi salah satu produk unggulan merek Ace Oldfields. Selain merek dagang Ace Oldfields, pada tahun 2012, PT. Ace Oldfields menciptakan merek dagang primat. Tujuan diciptakannya merek dagang ini untuk mewujudkan visi perusahaan untuk menggapai seluruh kalangan masyarakat agar dapat menggunakan peralatan pengecatan yang berkualitas. Produk-produk PT. Ace Oldfields juga telah tersebar ke seluruh pelosok Indonesia, dari Provinsi Aceh hingga Papua. Dalam pelaksanaannya, PT. Ace Oldfields bekerjasama dengan PT. Catur Sentosa Adi Prana TBK sebagai distributor utama dalam menyalurkan produk-produk merek Ace Oldfields. Sedangkan produk dengan merek dagang prima didistribusikan oleh PT. Propan Raya ICC, serta lebih dari 40 distributor lainnya. Produk perusahaan PT. Ace Oldfields telah tersebar ke hampir 90% MTO, atau Modern Trade Outlet di Indonesia, seperti Mitra 10, Dipo Bangunan, BJ Home, dan banyak lainnya, sehingga mampu menggapai seluruh konsumen yang kami layani. PT. Ace Oldfields berkomitmen menjaga kesejahteraan seluruh tenaga kerja perusahaan secara profesional. Perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia yang memadai merupakan salah satu faktor yang menentukan konsistensi kualitas produk. PT. Ace Oldfields memberikan fasilitas jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan hari tua bagi seluruh tenaga kerja perusahaan. Terus maju bersama, menjadi yang terbaik. Ace Oldfields, sahabat semua jam. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Kepada Bapak Igeri Nyoman Yatna, dengan hormat kami silakan. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Atas nama karyawan dan manajemen PT. Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas penjalan perdana saham PT. Ace Oldfields DBK yang akan menjadi perusahaan tercatat ke-39 pada tahun 2021 dan menjadi perusahaan tercatat saham ke-751 di Bursa Apada saat ini. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada PT. NHK for Industrialitas Indonesia selaku penjamin pelaksanaan AC Effect dan kepada lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang telah mensupport IPO ini. Bursa mengharapkan agar perusahaan tercatat dapat bertumbuh dan pada akhirnya perusahaan mampu berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Semoga sukses menjadi bagian dari Capital Market Ecosystem memulai jaringan sebagai perusahaan yang naik kelas. Bagi para entrepreneur di seluruh bilya tanah air, saya meng-encourage untuk menjadikan perusahaannya sebagai perusahaan tercatat di Bursa sehingga dapat mengutilisasi eksistensi pasar modal Indonesia. Motu kami, jangan menggesa untuk ke-publik, namun jadilah resah dengan ke-publik. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PTS Oldfields TBK kepada Bapak Joseph Kandiawan. Dengan hormat kami silakan. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkah yang diberikan kepada kita. Karena hari ini, PTS Oldfields mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan acara peresmian IPO. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita. PTS Oldfields TBK karena resmi tercatat sebagai emittance di Bursa Efek Indonesia. Ini tentunya tidak melepas dari kerjasama, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karenanya, perkenaan saya, Yosef Kandiawan, sebagai Direktur Utama PTS Oldfields TBK, mewakili perseruan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Otorita Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, NHK Rindo Sekuritas Indonesia, sebagai penjamin pelaksanaan emisi, dan lembaga profesi penunjang lainnya. Serta kepada seluruh stakeholder yang membantu dan memberikan dukungan pada proses IPO yang kami lakukan. PT Sofil TBK yang akan listing dengan kode saham kuas, KUAS, merupakan produsen perlengkapan pengecatan yang memiliki bangsa pasar terbesar di Indonesia. Harapan kami, dengan melantainya kuas di bursa saham, perseruan dapat semakin memperluas jaringan penjualan dan distribusi di dalam negeri, serta memperbesar bangsa pasar ekspor yang mana saat ini kami telah mencapai wilayah Asia Pasifik, Australia, Selandia Baru, dan Amerika. Sejalan dengan visi dan misi perseruan, kami selalu berkomitmen untuk bergerak semakin ekspansif dengan terus memproduksi produk-produk peralatan pengecatan berkualitas tinggi, memperluas jaringan distribusi, baik domestik maupun mancanegara, serta mengembangkan produk-produk baru pendukung peralatan pengecatan yang dapat semakin memperkuat brand image perseruan. Dengan dukungan pemerintah, kami yakin perseruan dapat ikut berperan serta secara aktif dalam memajukan ekonomi Indonesia. dengan meningkatkan lapangan kerja, menambah divisa negara, serta mengurangi import, di mana produk-produk isofil sepertinya merupakan substitusi dari barang import. Akhir kata, kami kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang hadir di sini dan kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya IPO ini. Kami mengajak Anda semuanya, ayo kita cintai hasil produksi Indonesia. Yuk, nabung saham kuas. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan informasi pencatatan Perdana Saham PT. Ace Oldfields TBK. Terima kasih telah menonton! Bapak-Ibu yang berbahagia, kita akan segera menyaksikan penekanan layar sentuh yang akan dilakukan oleh perwakilan perusahaan tercatat pada hari ini. Bapak-Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-5. 5, 4, 3, 2, 1... Dan dengan penekanan layar sentuh, PT. Ace Oldfields TBK telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama seremoni pencatatan Perdana Saham pada pagi hari ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi dan maju terus Pasar Modal Indonesia! Mari mengucap dengan mudah Lihat hasilnya pasti bagus Gunakan roll yang bagus Gunakan kuas bagus Hasilnya pasti bagus Ayo gunakan S.O.VIL S.O.VIL Pak, oke nih hasilnya? Pasti hasilnya oke, Pak! Karena saya menggunakan telah-telah yang bagus dari S.O.VIL S.O.VIL Sahabat semua cat! Terima kasih telah menonton!